Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berdirinya saya disini akan menyampaikan sedikit ilmu yang saya ketahui yang bertemakan pendidikan karakter Saat ini pendidikan karakter sangat diperlukan Bukan hanya di sekolah, di rumah maupun lingkungan sosial Bahkan bukan hanya anak usia ini hingga remaja yang memenuhkannya Tetapi usia dewasa pun mutlak mendapatkan pendidikan karakter untuk langsung adik bangsa ini Karakter merupakan nilai-nilai pelaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa Diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan yang terwujud dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan Berdasarkan rohan-rohan agama, hukum, kata krama, dan adat istiadat Pemerintah boleh berganti, raja boleh turun tahta Dan presiden boleh berhenti masa jabatannya Tetapi pendidikan karakter harus terus berjalan Seperti halnya saya mengambil contoh Riau pesiswa yang menyalahkan aturan Yakni pertengkaran Tauran antar pelajar Meminum yas Dan lain-lain Contoh-contoh tersebut Menunjukkan pelaku yang tidak sesuai dengan karakter Pancasila Apakah kita tidak mau Bila disebut bangsa yang tidak bermarkabat dan tidak berpenikhan Kita seharusnya dapat memfilter budaya-budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa kita Jika tidak, maka bangsa kita akan semakin terrosok Oleh karena itu, marilah kita berpintar-pintar melestaringan budaya kita yang memiliki wawasan dan cara berpikir sesuai norma dan karakter bangsa Indonesia Demikian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf jika ada kesalahan Karena saya masih dalam proses pembelajaran Wabillahi taufiq wa hidayah Wa'idu 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih